Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 163, langit yang sudah memerah. Nampak jam terlihat di setengah lima, aktivitas kerja yang telah berakhir, membawa Kauri, kini bersiap akan pulang, tak beberapa lama kemudian, handphonenya berdering, rupanya mamanya yang telpon, Kauri pun mengangkatnya, mamanya itu bicara, hey Kauri, kalau pulang ntar, mama titip buah ya, buah apel sama jeruk, Kauri pun menjawabnya, iya ma, ntar Kauri carikan di supermarket, atau pasar buah gitu ya. Setelah hal tersebut, pembicaraan singkat itu pun, selesai. Kauri lalu naik mobilnya, berjalanlah ia, seperti biasa. Sementara, di lain tempat, di sebuah kos yang lama, Kenshin dan Iwan, telah selesai membersihkan ruangan itu. Kini mereka pun berencana, bersiap pula akan pulang, dikayulah sepeda biasa itu. Kenshin melaju dengan pelan, saat itu, jalanan yang terlihat nampak ramai, karena banyak orang lagi pulang kerja. Kenshin, melaju beriringan dengan Iwan. Pakaian yang ia kenakan, terlihat agak lusuk, nampak debu-debu yang melekat. Kaos yang dikenakan itu pun, seperti basah, karena terkena keringatnya sendiri. Tak beberapa lama, sekitar setengah jam kemudian, mereka pun telah sampai, di pertengahan jalan. Saat itu rute yang dilewati, tak sama dengan tadi pagi. Iwan saat ini, mengajak Kenshin, memutar lewat jalur lain. Dengan pertimbangan, jika lewat jalan utama, pasti macet. Dikarenakan hal itu, memang tidak ada salahnya. Kenshin, menuruti saja apa mau temannya. Berjalanlah mereka, melewati jalur-jalur, yang tak banyak dilalui motor dan mobil. Terlihat kondisi yang ada, memang agak tak ramai. Kenshin dan Iwan, kini bisa menikmati perjalanan pulangnya. Mereka tak banyak berhenti seperti sebelumnya. Lalu kemudian sepeda itu, mengarah ke sebelah kanan. Berbelok ke jalan yang agak besar. Kenshin, tiba-tiba melihat pasar. Rupanya Iwan jadi terkejut, karena dulu, saat lewat sini, tadi jumpai pasar ini. Iwan pun lalu berpikir, ini mungkin pasar sore. Jadi waktu itu ia tak melihatnya. Iwan terus berjalan, tanpa menunjukkan ekspresi tanya, yang ada di hatinya. Sedang Kenshin, berada di belakangnya. Berjalanlah waktu, tak beberapa lama, saat melewati pasar itu, sampai tepat ada di tengah. Laju sepeda Kenshin, tiba-tiba terhenti. Tangannya, yang ada di sebelah kanan, menekan rem dengan cepat-cepat. Dikarenakan seorang wanita, yang menyeberang begitu saja. Namun, saat Kenshin melihat di depannya, begitu pula dengan sebaliknya, wanita itu juga melihat. Segera saja, keduanya, menjadi kaget. Mereka pun secara bersamaan, bicara saling menyapa. Loh Kenshin, ini kamu ya, kok bisa ada di sini? Kenshin pun juga sama. Ia berucap, hei Kauri, kok kamu di sini? Lagi ngapain nih? Sambil dirinya, menyanggah sepeda. Kenshin itu balik bertanya, lalu menepilah keduanya. Iwan sendiri, terlihat berhenti di depan, sambil memperhatikan Kenshin. Kemudian, Kauri terdengar melanjutkan bicaranya. Ia bertanya pada Kenshin, emangnya dari mana ya kamu? Kok bersepeda sore gini? Tumben juga lewat sini pula, mampir dulu ke rumah ya. Rupanya pasar ini, adalah bagian belakang, dari perumahan tempat tinggalnya Kauri. Kenshin pun menjawab, tapi ini kan udah sore, kagak enak nih kalau bertamu. Kauri menyahut, itu kan perasaan kamu aja. Oh iya sekalian, ntar aku balikin flash disk kamu. Berhubung Kauri bilangnya seperti itu. Akhirnya Kenshin menyanggupi, lalu ia menghampiri Iwan, untuk memberitahukan perihal tersebut. Di setelah itu Kauri bicara, Tunggu bentar ya, aku tak beli buah dulu. Kenshin pun menyahutnya. Ia silahkan, sembari dirinya, menunggu di tepi jalan. Tak lama kemudian, Kauri pun kembali, dengan membawa tas plastik di tangannya. Lalu, ia bicara lagi dengan Kenshin. Setelah itu, Kauri menaiki mobilnya. Sedang Kenshin dan Iwan, berada di belakangnya, mengikuti dengan naik sepeda. Hanya berselang beberapa saat, Kauri, membelokkan mobilnya ke sebelah kiri. Kenshin pun baru menyadari, jika pasar yang baru tadi, dekat dengan rumahnya Kauri. Iwan pun ingin bertanya, namun masih di pendamnya. Kenshin sendiri, ada di sampingnya. Tak berselang kemudian, sampailah mereka di depan rumah Kauri. Tentu saja, ini pertama kalinya, Iwan pernah ke sini. Tak menunggu lama, Kauri yang tak sabar hati. Segera saja mempersilahkan, Kenshin dan Iwan masuk ke rumahnya. Mereka pun menuntun sepeda itu. Masuk ke halaman rumah tersebut, Kauri sendiri, memanggil mamanya, untuk memberitahukan, jika saat ini ada tamu. Waktu yang berlalu, masa yang terlewat, entah sudah berapa hari, Kenshin mengenal Kauri. Dari pertama kali, dirinya kerja menjadi cleaning service. Kini, sepertinya, pandangan Kauri, sudah lama, atau sudah banyak berubah, semenjak dirinya mengetahui, siapa sebenarnya Kenshin. Apalagi baru saja tadi, ia membaca rahasia, di dalam flash disk. Tak berselang kemudian, mamanya Kauri tiba, lalu menyapa Kenshin dengan hangat. Begitu juga tersenyum pada Iwan. Setelah ditanya-tanya sebentar, mamanya pun kembali lagi ke dalam. Kauri tiba-tiba keluar, sambil membawa makanan, bersama bibi yang kerja di rumahnya. Rupanya itu nasi dan lauk pauk. Kauri tersenyum melihat Kenshin, sembari ia bicara, makan dulu ia di sini. Mas Iwan juga ya. Kenshin yang melihat Kauri itu, merasa jadi tak siap. Lalu ia menjawab, loh, kok kamu jadi repot gini sih Kauri? Aku udah makan tadi. Kauri pun langsung menyahut. Kan itu tadi, sekali-kali makan di sini. Kan kagak mengapa gitu. Mamanya Kauri pun, terlihat berdiri, di dekat pintu kelambu. Sambil beliau bicara, iya mas Kenshin, makan dulu ya, mumpung mama baru masak nih. Mendengar itu, Kenshin pun tersenyum, sembari menghiakan. Akhirnya, untuk pertama kali, Kenshin dan Iwan, makan bersama, di rumahnya Kauri. Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.